Halo guys, balik lagi dengan saya disini plus remsi dan ya jadi di video sekali ini saya akan nge-review Eden plus map Naruto yang ada di MCP Ya oke, jadi sebelum kita lanjutin ke videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan langsung saja kita akan menuju ke videonya, let's go Jadi untuk Eden-nya disini adalah Naruto Jedi, jadi ini adalah Eden Naruto terlengkap guys ya, seperti yang kalian lihat disini guys, di inventory-nya yang begela Banyak banget coy ya, untuk cara pakaiannya kalian tinggal pegang terus kalian tekan-tahan dan boom Kalian bisa melihat di skin Steve-nya, ada yang namanya mata saringannya guys ya Dan kalau Snake disini untuk mengisi ulang chakra ya, Genjutsu dan Amaterasu ya, kekuatannya Itachi Wih dih, ini guys, wih gila mantep, 100% dah ini buat Eden Terus ada Amaterasu, oh ini mah api yang hitam itu ya Waduh, ini kayaknya kawasannya udah kena api hitam ya Oh, coba guys, Biakugan, ini saya penasaran nih, apa yang bisa kita lakukan dengan Biakugan Kita akan coba, dan ini Biakugan cuma ngezoom doang, kocak dah ya Jadi kita akan coba berubah menjadi Naruto Kurama Kurama, Kurama Nah, ini Kurama ekor 4, oke Jadi kayak gini ya, kalau yang bisa loncat tinggi Dan mendapatkan speed Kayaknya mantep ini, Rina yang gak nih Coba ya Wih dih, apa ini guys Hah Waduh Apa ya Oh my god guys Gila Bisa lari secepat itu ya G, G Dan tiba-tiba, waktunya pun jadi malam guys Gila Bisa gitu ya Saya coba Oh ini Saya lupa guys, namanya ini siapa ya Terus ada ini Kurama Begila Wih mantep coba ya Wih dih, mantep Asli Ini mantep Kayak invisible-invisible ya Dan sini guys Kita akan coba Senjat-senjatanya Begila Ini banyak banget coba ya Oh ada damage-nya Ini 30, 38, 34 Begila Apa ini Ini punya siapa kocak Nah, kita akan coba pedang ini ke warden Karena warden ini, darahnya itu alat juga sih ya Pertama ada ini Gak berefek Tidak punya hidan Terus ini Beg Oh my god bro Langsung mati guys ya Karena apa Karena damage-nya gak ngotak Ini 1999 Damage Waduh Waduh Kita coba pedang Sasuke nih Gak ada efek Ini Gak ada efek Ini What Hah Hah Apa ini guys Kita coba Oh my god Gela Gege Luarin Petir Ternyata Guys Sampai ngelag ini Waduh Bakar kan Konoha Wah Gela Keren banget coba ya Kurama X Susano Terus ada yang punya madara Kenapa madara Kayak gini Kocak Ngebak Nah ini banyak banget guys ya Ini ada Sampai ke baju-bajunya Widih coy Banyak banget Ini itemnya bener-bener lengkap Disini Ada Baju Naruto Terus ada apa nih Oh ada pedang yang di belakang Ada topi Ada ini Apa ini Bandana Nah coba kita pake nih Baju Naruto Widih Jadi Steppe Naruto Gitu kan Terus coba kita pake ini Widih Mantep Ini Kombo Naruto Sama Hidan Gitu kan Ada topinya juga Bo Mantep Terus ada ini juga Keren juga ya Untuk di bagian mapnya Seperti yang kalian liat Disini benar-benar Besar sekali Dan lengkap Ada bentengnya juga Ini Waduh Gede banget Sampai nge-like Pokoknya disini Mapnya itu Benar-benar lengkap Dan mapnya itu Ada sekitar 140an MB Lebih ya Nah jadi guys Ini adalah tutorial Penginstalan Aiden Naruto Jadi nya Disini kita akan Scroll ke bawah Setelah kalian masuk Ke link yang ada Di deskripsi Kita akan scroll terus Sampai menemukan Yang namanya ini Download Dan disini kalian download Dua-duanya Behavior Dan resource pack Ini saya akan coba Yang behavior dulu Kita download ya Kalian tekan lagi Itu ada link Oke kita akan tunggu aja Dan setelah itu Disini kalian tinggal Scroll ke bawah Dan kalian tekan ini Free access with ADS Kalian tekan Terus kalian scroll lagi Disini kalian tekan Discover articles Kalian tekan itu Terus kalian tekan Tanda panah yang ada Di kanan pojok Kanan pojok atas Kalian tunggu Selama 5 detik Oke kalau udah Hilang tulisannya Kalian tinggal tekan lagi Tanda silangnya Dan kalian tekan Continue to website Nah jadi disini Kalian bisa tekan Copy guys ya Setelah kalian copy Kalian bisa paste lagi Dan kalian tinggal download Behaviornya Untuk behavior seperti ini Untuk resource pack Jangan lupa untuk kalian download Caranya sama seperti tadi Nah jadi guys Untuk aplikasinya Disini adalah RS manager file Kita akan tekan Dan disini Ada map Dan juga add-on 2 ya Add-on nya Setelah kalian download tadi Untuk map Disini Kalian bisa tahan Terus kalian namain ulang Karena disini masih zip Kita akan ubah menjadi MC word Kita akan hapus zip nya Terus kalian ubah menjadi MC word Seperti ini Dan Tinggal kalian tekan Satu kali Akan masuk otomatis Ke minecraft nya Nah untuk add-on nya Kalau misalnya Kalian mengalami Masalah seperti ini Nah kalau untuk add-on nya Kalau kalian mengalami Masalah seperti ini Padahal udah MC pack nih Tapi ada tulisan zip Yaudah Kalian hapus aja Tulisan zip nya ya Kalian tekan tahan Namain ulang Terus hapus tulisan zip nya Dan sisakan MC pack nya Guys ya Dan setelah seperti ini Kalian tinggal tekan Sekali aja Dan otomatis Akan masuk ke game minecraft nya Jadi guys setelah masuk Disini kita bisa tekan play Nah jadi untuk nama map nya Disini adalah Mundo Shinobi 2.0 Kita akan tekan edit Jadi disini kita akan Mengedit dulu Untuk di bagian eksperimen Kalian aktifkan saja Semuanya Kacau ya Dan untuk di bagian Behavior Disini ada Naruto Jadi crystal edition B Kalian aktifkan Untuk di bagian resource pack juga Jangan lupa Kita akan naikkan ke atas Supaya gak ngebug Dan setelah seperti ini Kita periksa lagi Kayaknya udah aman semuanya Kalian tinggal play Play Nah Simple guys ya Buat kalian guys yang bingung Dimana ada sekeno hanya Jadi kita akan ke bagian chat Dan kalian tulis ini Oke jadi setelah seperti ini Kalian tinggal ke depan Ke bagian spursi ini guys ya Bayam-bayam spursi ini Kita akan lewatin Dan ya jadi ini adalah Konoha nya guys Yap jadi selamat mencoba map Dan Eden Naruto nya guys ya Jadi guys mungkin segeri aja Untuk video kali ini Terima kasih banyak buat yang udah nonton Kita akan bertemu di video selanjutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax